Oke mas bro Jumpa lagi dengan saya Untuk video kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana Mengecek pengisian AK sepeda motor ya Dengan multitester Oke Untuk pengecekannya langsung saja ya bro Oke mas bro Untuk pengecekannya Seperti ini ya Oke yang perlu diperhatikan Disini ya bro Yang perlu diperhatikan Disini kan kita akan mengukur AK 12V Tegangan DC ya Dan disini selektornya Kita posisikan di DC 50 ya DC 50V Ya Oke terus Untuk kabel yang ini Untuk kabel Positif dari Apometer Kita tempelkan disini ya Di positif baterai ya Di positif baterai Oke seperti ini ya bro Oke Dan untuk yang Negatifnya Kita tempelkan Di kutub negatif ya Seperti ini ya Oke seperti ini Dan di Apometer Kita bisa lihat Disitu menunjukkan Angka 12 ya Angka 12V Ya Oke itu untuk Tegangannya ya Untuk Portasenya Berkisar 12V Oke perlu diperhatikan Untuk teman-teman Semua Untuk tegangan Pengisian sepeda motor Umumnya Kalau yang normalnya itu Di angka 14,5 Sampai 15 ya Itu untuk pengisian yang masih normal Dan Apabila pengisian yang Di bawah 12,4 Itu sudah low ya bro Pengisiannya itu sudah low Dan apabila 15 Itu dikatakan Over voltage ya Oke Langsung saja Kita coba ya Langsung saja Kita coba Pengisiannya Kondisi mesin hidup ya Oke Sekarang kita coba hidupkan Berapa tingkat Nanti akan naik Dari 12 ini ya Oke Kita coba hidupkan saja ya Oke Disini Bisa kita lihat Posisi stasioner Masih tetap Di 12, sekian ya Oke Seperti ini Posisi stasioner ya Oke Sekarang kita coba naikkan RPMnya Oke Terlihat ya bro Disitu bisa kita lihat Pengisiannya Tidak melewati Ambang batas ya Tidak melewati Dari 15V Berarti bisa dikatakan Pengisiannya Dari regulator Itu normal ya bro Oke Apabila nanti sudah Kita gas Atau kita naikkan RPM Masih tetap Dia di angka 12 Berarti itu Ada masalah Di bagian pengisian ya bro Bisa jadi Dari regulator Ataupun Dari stator ya Ataupun Kabel yang Bermasalah ya bro Jadi untuk teman-teman Semua yang Mengalami Hal seperti itu Akinya sering Tekor ya Bisa dicek dulu Pengisiannya Berapa nanti Yang keluar dari situ Tegangannya ya Oke mas bro Seperti itu tadi Cara Mengecek pengisian Pada sepeda motor ya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax